Beginilah cara yang dilakukan para guru di sekolah dasar negeri 2 Puyo Besar 1 kecamatan Kota Membagus Selatan. Yaitu dengan menghibur para siswa menyanyi bersama agar tidak takut disuntik campak dan rubella oleh petugas kesehatan. Selain mengajak bernyanyi bersama, sebagian guru lagi bersama memujuk siswa lain yang menangis karena takut untuk disuntik. Setelah dihibur, satu persatu para siswa pun nampak mulai memberanikan diri untuk disuntik oleh petugas kesehatan. Ratusan siswa di sekolah ini disuntik campak dan rubella, namun untuk siswa yang ada kelainan seperti sakit tidak disuntik dan disuping ke posyandu. Alas, tidak ada hambatan untuk anak-anak, cuma kalau mana yang tidak disuntik karena ada kelainan macam ada sakit, itu tidak disuntik. Tapi kalau semua yang ada dalam kesalahan pada hari ini, semua sudah disuntik. Suntikan campak dan rubella ini bertujuan agar para siswa kebal terhadap penyakit campak dan rubella yang menjadi ancaman serius pada anak. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan hingga 16 September 2018 mendatang. Rahman Raim, Kompas TV Kota Mubagu, Sulawesi Utara